Intro Seperti inilah kondisi tempat pengisian bahan bakar minyak atau BBM yang berada di Jalan Taman Prajak Kota Madiun, Jawa Timur. Berita sob yang belum genap satu tahun dibangun tersebut, porak-poranda diterjang angin kencang yang disertai hujan rabu siang. Atap bangunan berterbangan hingga nyaris menutup jalan. Dari keterangan warga, angin kencang yang disertai hujan tersebut menerjang selama sekitar 25 menit. Warga berhampuran menyelamatkan diri. Sangat kencang sekali mas. Terus kurang lebihnya 20 menit lah. Terus hujan, hujannya sangat hebat sekali mas. Ada angin dari timur, dari belakangnya kompensin itu mas. Tiba-tiba itu anginnya sampai menyapu itu atapnya kompensin mas. Itu ada orang enggak berhampuran? Di sini sama lari semua mas. Karena angin sama hujan, orang sama masuk ke taksi situ mas. Saya lari ke warung sebelah sini. Berhampuran lari semua masuk ke taksi situ mas. Karena angin sama hujan itu sangat kencang sekali mas. Anginnya kompensin sekali atapnya itu terbangnya dari atapnya punggul mas. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Waktu kejadian, tidak ada warga yang mengisi bahan bakar serta jalanan dalam kondisi sepi. Dari Madiun, Husnanto, Garda TV Garda Revolusi, Multimedia Terima kasih telah menonton! Terima kasih.